Pemirsa Rumah Sakit Awal Bros Batam ditujuk pemerintah menjadi salah satu rumah sakit uji coba penerapan sistem rawat inap standar atau KRIS bersama 10 rumah sakit lainnya di Indonesia. Secara tegas, manajemen Rumah Sakit Awal Bros Batam menyatakan siap melaksanakan perubahan yang dilakukan BPJS. Pemerintah tengah melakukan uji coba penerapan sistem rawat inap atau KRIS untuk peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. KRIS sendiri dilakukan secara bertahap. Salah satu rumah sakit yang ditunjuk pemerintah pusat adalah Rumah Sakit Awal Bros Batam. Dr. Titis Ervira, manajer pelayanan medis Rumah Sakit Awal Bros Batam mengatakan, paska ditunjuk pemerintah, Kementerian Kesehatan pada Oktober tahun 2022 lalu sebagai salah satu rumah sakit uji coba penerapan KRIS, pihaknya sudah mempersiapkan diri dan mengimplementasikannya langsung. Di antaranya untuk kamar pasien, tempat tidur, dan toilet sesuai arahan pemerintah. Saat ini ada sekitar 220 ranjang yang disiapkan Rumah Sakit Awal Bros. Sebagai rumah sakit berstandar nasional dan internasional, Rumah Sakit Awal Bros Batam menyatakan siap jika KRIS segera dilaksanakan. Sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam uji coba penerapan sistem KRIS ini, di mana sistem ini menitik beratkan pada perbaikan tempat tidur pasien. Dari yang selama ini 6 tempat tidur, 1 ruangan menjadi 4 tempat tidur. Hal lain adalah keharusan memiliki kamar mandi di dalam ruang rawat inap, serta jarak masing-masing tempat tidur minimal 1,5 meter. Menargetkan ada 12 standar dari kelas rawatan, di mana 12 standar itu alhamdulillah kita sudah mengimplementasikannya dalam sehari-hari di Rumah Sakit Awal. Nah, 12 itu salah satunya adalah mengenai jubah tempat tidur dalam satu ruangan, di mana mereka menargetkan itu 4 tempat tidur maksimal per satu ruangan, terus juga standar lainnya yaitu berupa adanya kamar mandi di dalam ruangan, kemudian juga jarak antara tempat tidur itu tepi ke tepi minimal 1,5 meter. Dari penerapan sistem kris di Rumah Sakit Awal Bros ini, indeks kepuasan masyarakat justru meningkat. Dari Batam, Gusti Nosa Ainyus melaporkan.